Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember Mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis Kedua Tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rangkaian kegiatan dari Seminar Internasional Ilmu Hadis yang kedua Yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember Alhamdulillah masih terus berlangsung Dan kali ini saya bersama dengan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Bandri MA Hafiz Allah Langsung saja kita akan wacara beliau terkait tentang histori Dan seperti apa kegiatan-kegiatan seminar yang diselenggarakan di STDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingin meminta informasi terkait tentang histori Adanya acara Seminar Internasional yang saat ini sudah kedua Berarti sebelumnya sudah ada yang pertama Seperti apa Satis? Untuk Seminar Nasional dan Internasional ini memang program rutin kampus STDI Sehingga kami mendorong program studi itu mengadakan acara semacam ini Selain melatih mahasiswa sebagai dalam kepenetiaan Dalam juga dosen kami didorong untuk menulis presentasi dan seterusnya Ini juga sebagai bentuk dari komitmen STDI dalam berkontribusi kepada negara kita Dalam mengurai berbagai problematika Di seminar internasional pertama mengurai tentang radikalisme Yang kedua ini tentang stabilitas Kita kenapa mengangkat stabilitas? Karena ini adalah tahun politik Kita ingin menumbuhkan kesadaran bahwa Adanya pesta demokrasi ataupun pilpres Itu tidak boleh mengancam stabilitas negara Karena ini adalah kebutuhan paling primer Ketika stabilitas itu hilang Maka negara itu akan hilang Sejauh ini untuk menentukan tema di setiap tahunnya Apakah ada memang pembahasan khusus di kampus? Untuk tema ini memang selalu didiskusikan ya Antara di level program studi Itu didiskusikan di tim mereka Dan kemudian endingnya nanti akan dibawa ke saya Sebagai ketua untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sebagai ketua STDI Kemudian untuk output dari seminar-seminar yang diselenggara Apakah ada yang bentuknya rekomendasi-rekomendasi atau seperti apa? Dari panita juga sudah menyiapkan draft rekomendasi Yang itu akan menjadi bahan untuk disosialisasikan nanti Dikirimkan ke berbagai instansi terkait Dan juga dipublikasikan secara luas di berbagai media Dan untuk dari yang pertama ke yang kedua ini Manfaat yang bisa dirasakan baik dari internal kampus maupun di luar kampus Kalau dari internal kampus banyak yang dirasakan Intinya dosen kita mendapatkan media, tempat, waktu untuk berlatih dan meningkatkan skill Kemudian juga publikasi keilmuan Mahasiswa juga ini adalah sebuah edukasi bagi mahasiswa Untuk menjadi sebuah kepanitiaan Mengadakan seminar internasional semacam ini Dan juga ini media bagi teman-teman untuk menulis Mahasiswa juga mereka mengajukan penelitian Yang itu didiskusikan secara panel di tim nanti Untuk kontribusi ke masyarakat luas Ini adalah sebuah konsep yang kita sosialisasikan sebetulnya Ada konsep dan pemahaman yang ingin kita sampaikan melalui para pemateri Karena pesannya adalah ini pemahaman bukan hanya kami yang berbicara Ternyata ini dari pakar ahli hadis internasional pun memiliki pola pikir yang sama Tapi memberikan ruang dan mereka yang beri cara menyampaikan pesan-pesan itu Dan pesan-pesan itu adalah sebetulnya pesan-pesan juga dari kami Karena ada kesepakatan atau kesepahaman gitu Terus kontribusinya lain lagi adalah untuk menyukuhkan Untuk menjadi contoh bagi kita semua Bahwa lembaga pendidikan apapun itu sebetulnya punya ruang Punya kapasitas untuk bersuara Untuk menyuarakan idealismenya dia Ideologinya dia kepada masyarakat Kepada stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya Tentang apa yang selalu diajarkan Itu tentu adalah masalah kita semuanya Dan yang paling penting dari semua itu adalah Kita mengedukasi mahasiswa kita Itu yang paling penting tentang Apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus mereka bangun Dalam pola pikir mereka Dalam perilaku mereka nanti ke depan Sebagai calon pemimpin di masyarakat Masyarakat yang datang gitu Kalau melihat yang seminar tahap 1 dan 2 Masih didukasi oleh mahasiswa kita saatnya dari STDI Apakah ke depan akan membuka keran yang lebih luas Kepada masyarakat itu bisa Sebetulnya keran itu sudah dibuka sejauh Dan kontribusi dalam bentuk penelitian Pemateri, panelis itu sejak seminar pertama Juga sudah ada dari kampus-kampus luar Seperti yang sekarang ini juga pun demikian Dari kampus negeri, kampus swasta pun Ada yang mengirimkan penelitian-penelitian Namun dari hampir 100 artikel yang dikirimkan Yang lolos itu hanya sekitar 40-an artikel Sehingga artinya ada seleksi yang cukup ketat di panitia Kalau ke pemerintah sendiri, apakah ada kemungkinan kolaborasi Atau mungkin membuat event yang lebih besar? Oh kami sangat welcome Kalau memang kemudian instansi pemerintah membuka ruang Ataupun mengajak kami untuk berkontribusi dalam hal-hal yang semacam ini Kami sangat welcome sekali tentunya Semoga ke depan ada lagi seminar yang lebih besar Amin, amin, amin Dan kami menyusahkan sekolah akhir Artifici sudah hadir mendukung, meliput Sehingga ini menjadi kepanjangan tangan kami untuk menyuarakan Apa yang selama ini menjadi tema seminar Barak Allah Barak Allah Baik pemirsa dan pendengar di mana pun Anda berada Demikian wacara kita dengan Ketua STDI Seminar ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu Tanggal 22 sampai 23 Syawal 1444 Hijriah Bertempat di Hotel Dafam Fortuna Jember Penyiaran ini bekerjasama dengan artivisi Dan disiarkan oleh lebih dari 40 media anggota Acara ini didukung oleh Terima kasih telah menonton